Karena saya kangen banget sama suami saya. Udah, udah selesai diperiksanya. Ini saya gak disuntik. Iya, ini mau kok. Aw, sakit. Gak usah manja. Udah. Ini kira-kira saya nginepnya berapa lama ya dokter? Kalau bisa sih jangan kelamaan. Karena saya kangen banget sama suami saya. Pasien nginepnya sebulan. Sebulan. Kok sebulan sih? Gak bisa pulang sekarang aja. Saya kangen banget sama suami saya. Dokter gak tau kan? Gimana kangannya saya sama suami saya sekarang. Kau. 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 Eh, ya ampun, ini pun dah ngapain? Adik, kakak ngapain? Mas, kenapa masih di sini? Dia kirim dah pulang, mas. Iya, dia jakin rena main dokter-dokteran. Aduh, omnya dikerjain. Adik, 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 adik. Nah, mis Kiki, Kus, Berna, om Devan, sama dan Frozen nginep di sini. Wah, iya. Pasti kakak sama adik seneng nih om Devan yang nginep di sini. Seneng, kan, Kus? Nah, kalau seneng, ya udah, karena tadi udah main, terus sekarang udah malem. Gimana kalau sekarang kakak sama adik bobo, biar besok bisa main lagi, ya? Bilang dulu sama Tante Frozen, sama om Devan. Om Devan, Tante Frozen, kita bobo dulu ya. Besok kita main lagi. Iya. Iya, sayang. Ayo. Ayo. Ambil mobil lagi. Baik, bapak-bapak dulu. Bye bye. Bapak Aci. Good night, Om Devan. Good night. Good night. Time! Ya udah, kita ke kamar juga yuk. Buah. Ayo. Ini biar rumah. Kau ngapain berdiri di situ aja? Di sini. Aku tidur di luar aja. Aku tahu. Kau mungkin sekarang belum nyaman untuk tidur. Tidur bareng sama aku. Tapi kan gak mungkin juga masa kamu tidur di sofa. Gak enak sama Tante Rosa. Sama yang lainnya. Ya udah, kamu tidur di luar aja. Ya Allah, lembutkanlah kembali hati suamiku. Buatlah agar dia kembali percaya sepenuhnya kepada istrinya. Agar dia kembali menyayangi dan memperhatikan aku seperti dulu. Menatap punggungnya saja sudah membuat aku merasa tenang dan nyaman. Devan sama sekali gak mau melihat aku sebelum tidur. Devan sama sekali gak mau melihat aku sebelum tidur. Sebenarnya aku sangat merindukan masa-masa indah bersama Elsa seperti dulu. Terima kasih. Terima kasih. Pak, tolong nanti barang-barang dibawa pesatas kalian ya. Baik, Pak. Kamu taruh amplop coklat itu di wiper mobilnya Pak Prama. Kalau tujuannya biar Pak Prama ngelihat koto ini. Kenapa bukannya Bu Arumi aja yang taruh di apartemennya Pak Prama? Kan Bu Arumi tinggal di apartemennya Pak Prama. Kamu gak usah banyak protes ya. Kalau saya ngelakuin itu, itu bisa ketawa. Itu namanya sama aja saya itu bunuh diri. Udah cepet lakuin. Jangan banyak ngomong. Baik, Bu. Kamu tolong taruh ininya di sini aja. Baik, Pak. Kamu tunggu di bawah ya. Iya. Halo, Devan. Kamu udah sampai mana? Kamu gak lupakan hari ini harus ke kantor Papa? Ya enggak dong, Pak. Gak lupa. Aku udah deket kok. Bentar lagi nyampe nih. Oke. Yaudah, Papa tunggu di kantor ya. Oke, Pak. Gawat. Ada Devan lagi. Bisa-bisa ketahuan sama Devan. Aku harus berberkastau dia. Enggak, enggak. Enggak bisa. Kalau aku keluar sekarang, pasti ketahuan sama Devan. Enggak Biza. Oh, kakak. Karena dia. Enggak. Сейчас. Enggak. Sejbulan sama Devan. Enggak. 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 Enggak.